Intro Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Oke, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah algoritma pemrograman Nama saya Deleko Arirama Mantau Di sini saya akan mengulas lebih lanjut terkait dengan analisis rekursif atau recurrence Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan materi membuat fungsi kali Nah, ini di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi faktorial Nah, faktorial bagaimana cara proses penggunakan faktorial Nah, faktorial itu adalah n faktorial sama dengan n dikali dengan n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dikali blablabla sampai dengan terakhir adalah 1 Contoh Contoh misalkan kita mencari nilai faktorial dari 4 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4 min 1 dikali 4 min 2 dikali 4 min 3 Maka hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 Berarti tinggal 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 itu 24, 24 kali 1 sama dengan 24 Nah, dalam hal ini sejauh yang kita tahu jika n adalah 1 maka 1 faktorial itu pasti bernilai 1 Hal ini dapat kita gunakan sebagai acuan basis Berarti n sama dengan 1 maka nilainya pasti 1 Nah, bagaimana cara mengurangi masalahnya? Tulis kembali persamaan yang lebih sederhana untuk meraih dari basis Contoh n dikali dengan n min 1 Oke, lebih lanjut lagi Nah, disini ada membuat fungsi faktorialnya dalam bentuk kerangka notasi umum Berarti kita buat misalkan if n sama dengan sama dengan 1 Then returnnya 1 Berarti jika nilai nnya sudah 1 maka kita returnkan 1 Kemudian else-nya apa? Else-nya adalah return Sorry, saya membahas dulu di pembuatan fungsi ya Pembuatan fungsi faktorial Kita disini adalah mempunyai 1 buah parameter saja Berbeda dengan fungsi kali kemarin Atau malt Malt itu ketika kita membuat fungsi malt Itu ada 2 buah parameter Yaitu A dan B Kalau faktorial itu kita hanya 1 Kenapa hanya 1? Karena inputannya 1 4 faktorial Apakah 4 dengan yang lain? Tidak, 4 itu 1 saja Berbeda kalau fungsi kali Kalau kali itu inputannya sudah ada 2 Misalkan 4 dikali 3 Maka inputannya yang pertama adalah 4 Yang kedua adalah 3 Nah, itu perbedaannya disitu ya Jadi, pastikan Jangan tanyaannya adalah Lupa Kemarin malt itu 2 Kok sekarang faktorial kok cuma 1, Pak? Apakah boleh, Pak? Boleh Ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk parameternya itu Mau 1, 2, 3, dan seterusnya Silahkan Yang penting nanti outputnya betul Nah, disini Kemudian saya lanjut tadi ya If n sama dengan sama dengan 1 Then return 1 Berarti apakah nilainya n itu sama dengan 1? Jika iya, maka langsung return 1 Maka langsung kita ketemu ya Jika 1 faktorial, berarti nnya berapa? Nnya 1 Maka if n sama dengan 1, return 1 Maka selesai Nah, misalkan kalau input nnya 2 Berarti faktorial 2 Berarti ya Apakah n sama dengan sama dengan 1? Tidak Maka kita kembali lagi masuk ke else Di else, kita langsung melakukan proses return Return apa? Return n kali faktorial min 1 Sesuai dengan rumus yang kita pilih Kita pikirkan barusan ini N sama dengan n min 1 Eh, sorry N kali n min 1 Maka disini N kali Tidak cuma n min 1 ya Berarti n kali Memanggil fungsi faktorialnya Kemudian Masukkan parameternya Parameternya ini 1 Berarti ini juga 1 ya Berarti faktorial n min 1 Nah, seperti itu ya Berarti fungsinya adalah Di else, itu return N kali faktorial n min 1 Nah, disini misalkan kalau kita memanggil fungsi Misalkan mendefinisikan faktorial Misalkan integer faktorial misalkan Dalam kurang n Kemudian if n sama dengan sama dengan 1 Return 1 Else-nya return N kali Faktorial n min 1 Oke, sampai disini bisa dipahami ya Pak, masih belum paham Oke, saya kasih gambarannya Kita membuat analisisnya misalkan Sama-sama saya menggunakan 4 faktorial Maka saya inputkan Nilai n Atau diketahui nilai n sama dengan 4 Maka n sama dengan 4 disini Rumusnya apa? Rumusnya adalah Apa namanya? Rumusnya ini ya N kali faktorial n min 1 Nah, kita cek terlebih dahulu nih 4 Itu berarti Apakah n sama dengan sama dengan 1? Tidak Maka masuknya ke Else Else-nya apa? Else-nya adalah N kali Faktorial n min 1 Maka nnya itu adalah 4 Dikali dengan Faktorial n min 1 Oke Setelah itu Berarti 4 kali Nilai faktorial 3 ya Berarti disini ya Maka 4 dikali Faktorial 3 berapa? Faktorial 3 itu apakah Nnya kan sudah 3 nih Apakah n sama dengan Sama dengan 1? Tidak Berarti masuknya ke Rumus else lagi Else-nya adalah N min 1 lagi Berarti 3 min 1 Maka disini Masuk ke else Yaitu N Nnya adalah 3 Dikali dengan Faktorial n min 1 Nah 3 nya itu berdasarkan Nilai dari n tadi ya Oke Kemudian 4 dikali 3 Faktorial 3 min 1 Atau n min 1 Lanjut lagi ke bagian Berikutnya 4 dikali dengan 3 Dikali dengan Nah disini adalah Faktorial 3 Min 1 kan 2 Maka kita langsung Proses faktorial 2 itu adalah N kali faktorial N min 1 Maka 2 Dikali dengan Faktorial 2 Min 1 Nah disini kita Cek lagi nih Faktorial 2 Min 1 kan sudah 1 ya Apakah 1 itu sama dengan Sama dengan 1 Apakah nilai N sama dengan Sama dengan 1 Ya Jika iya Maka apa Berarti nilai Faktorial 1 Tadi Sudah mencapai Basis Dimana nilai Basisnya adalah If N sama dengan Sama dengan 1 Retten N Maka Mengembalikan nilai Dari N N nya tadi berapa Berarti nilainya adalah 1 Maka disini 4 dikali dengan 3 Dikali dengan 2 Dikali dengan Faktorial 1 Itu adalah 1 Maka tinggal kita Hitung perkaliannya Yaitu 4 Dikali 3 Dikali 2 Dikali 1 Nah Satunya itu kan pasti nilai Bilangan itu sendiri Berarti Semua bilangan Kalau dikali 1 Itu merupakan Bilangan itu sendiri Maka kita tidak perlu Cantumkan Tidak apa-apa Berarti 4 Dikali 3 Sorry Berarti masuk dari dalam dulu ya 2 dikali 1 Itu hasilnya 2 Kemudian 2 dikali dengan 3 Hasilnya 6 6 dikali dengan 4 Hasilnya adalah 24 Itu logika untuk Analisis recurrence Oke Sekarang Kita bandingkan Antara iterasi Versus Rekursi Rekursi Mungkin lebih sederhana Lebih mudah dipahami Cara Intuitive Nah Kemudian Rekursif Itu mungkin Lebih efektif Atau efisien Dilihat dari Sudut pandang Programmer Dalam kurung Tidak banyak Mengetik Sebuah Program Rekursif Itu mungkin Juga tidak efisien Terlihat dari Sudut pandang Mesin Karena apa Iterasinya Terlalu banyak Tetapi Kalau kita lihat Dari Baris programnya Itu lebih Sedikit Penalaran dalam bentuk Induktif Nah disini Penalaran induktif Adalah apa Proses berpikir Untuk menarik kesimpulan Berupa prinsip Atau sikap Yang berlaku umum Berdasarkan atas Fakta-fakta Yang bersifat Khusus Nah disini Prosesnya Kita sebut sebagai Induksi Nah disini Contoh penalaran Induktif Harimau memiliki Taring Anjing memiliki Taring Serigala memiliki Taring Kemudian Semua hewan Carnivora Memiliki Taring Itu penalaran Dalam bentuk Induktif Oke Lanjutnya Berarti Pada basis Pemanggilan kali Dengan B Sama dengan 1 Itu Tidak memuat Pemanggilan Rekursif Dan berhenti Pada saat B lebih besar dari 1 Akan membuat Pemanggilan rekursifnya Dengan versi yang lebih kecil Daripada nilai dari B sebelumnya Hal itu dapat dilakukan Secara terus-menerus Sampai dengan Pemanggilan B itu sama dengan 1 Kalau B sama dengan 1 Maka menjalankan fungsi Basis Jika diteruskan Pembahasan ini Akan terkait mengenai Induksi matematika Jadi Pemprograman Atau programming Itu juga ada hubungannya Sama matematik Dan kita harus Mempelajari Keduanya Nah ini tadi ya Contoh fungsi kali tadi Apakah Ini fungsi basisnya Berarti Kondisi terkait dengan basis Jika B sama dengan 1 Atau jika basis Maka Returnnya adalah 1 Jika tidak Maka Recurrence Recurrence-nya apa? Recurrence atau rekursifnya adalah Return ini tadi Oke itu untuk penelaran induktif Kemudian contoh yang berikutnya adalah Fibonansi Atau lebih dikenal dengan Deret Fibonansi Dinamai Fibonansi kenapa? Dia dinamai Fibonansi oleh Leonardo of Pisa Ilmuwan matematika dari Itali Kemudian Deret Fibonansi Kita bisa lihat ya 1 2 3 Eh sorry 1 1 2 3 5 8 13 21 Dan seterusnya Itu dari mana Dapatnya? Dapatnya adalah 2 balangan ini Dijumlahkan Maka menghasilkan Bilangan berikutnya Berarti Contoh misalkan 1 ditambah dengan 1 Nanti hasilnya 2 1 ditambah 2 Hasilnya adalah 3 2 ditambah 3 Hasilnya adalah 5 5 ditambah 3 Hasilnya adalah 8 Kemudian 5 ditambah 8 Hasilnya adalah 13 Dan seterusnya Maka Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Bilangan yang ada di Sini Misalkan yang 13 ini ya Itu merupakan Penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya Misalkan kalau 34 Maka Hasil penjumlahan dari 21 Ditambah dengan 13 Dan seterusnya Penerapan itu ada Seni Alam Ekonomi Dan lain-lain sebagainya Contoh kasus menembak nilai Dari sebuah bilangan Fibonansi Contoh Asumsi misalkan nilai X Merupakan bilangan bulat positif Yang digunakan sebagai acuan Untuk mencari bilangan Fibonansi Misalkan Jika nilai X sama dengan 1 Maka output bilangan dari Fibonansinya adalah 1 Jika X sama dengan 5 Maka output bilangan Fibonansinya adalah 8 Oke Sampai sini bisa dipahami ya Oke Jika belum paham Berarti nanti kita kembali lagi disini 1 2 3 4 5 Maka disini Misalkan tadi ada ya Jika X sama dengan 5 Maka output bilangan Fibonansinya adalah berapa Berarti disini nanti ya 1 2 3 4 5 Itu adalah bilangan 8 Ini misalkan contoh Kemudian Perhatikan Bahwa basis Adalah Jika X Penilai 0 Atau 1 Maka mengembalikan nilai 1 Kondisi rekarasinya berarti gimana Nah Kita langsung Membuat fungsi dari Fibonansi Pertama kita Mendefinisikan Fibonansi Misalkan Integer Fib Misalkan Kemudian Kita buat Parameternya adalah X Nah disini misalkan X yang adalah bertiba Integer Nah kemudian Basisnya apa Basisnya adalah Jika X sama dengan sama dengan 0 Or Berarti atau ya Jika X sama dengan sama dengan 0 Atau X sama dengan sama dengan 1 Apa yang harus kita lakukan Returnnya adalah 1 Maka Jika nilai 0 dan 1 Itu pasti Hasilnya adalah 1 Oke Kemudian Else nya Mereten Fib Dalam kurung X main 1 Ditambah dengan Fib X main 2 Oke Tadi kita sudah belajar terkait dengan Perkalian Kemudian ada Faktorial Sekarang Fibonansi Catatan Panggil Fibonansi 100 Akan butuh waktu yang sangat Lama Karena apa Karena prosesnya akan melakukan Iterasi sebanyak berkali-kali Nah Analisisnya Misalkan saya mencari nilai X dari 4 X dari 4 berarti kan tadi ada 1 1 1 1 2 3 5 Berarti nanti Bilangan 5 1 yang pertama itu adalah Indeks ke 0 1 yang kedua adalah Indeks ke 1 Habis 1 yang kedua apa? 2 ya berarti ya 2 yang kedua itu Indeks ke 2 Kemudian Setelah 2 apa? 1 tambah 2 berarti 3 3 itu adalah Indeks ke 3 Kemudian 2 tambah 3 itu adalah Berapa? 5 5 itu adalah Indeks ke 4 Nah Indeks ke 4 Kita sebut sebagai X sama dengan 4 ya Berarti Fib Dicek dulu nih Apakah Ini disini ya Rumusnya ya Apakah X sama dengan 0 Atau X sama dengan 1 Tidak Kan masih X sama dengan 4 ya Tadi ya Nah Tidak Karena apa? Berarti X nya masih sama dengan 4 Maka Fib Memanggil else nya ya Fib 4 Min 1 Ditambah dengan Fib 4 Min 2 Nah Fib 4 Min 1 Itu berarti kan Fib 3 Yang ini Fib 2 Nah berarti Fib 3 Sama Fib 2 Di Fib 3 Itu juga Rumusnya disini Fib 3 Berarti 3 nya disini ya Fib 3 Min 1 Ditambah dengan Fib 3 Min 2 Sedangkan Fib yang 4 Min 2 Itu berarti Nanti Fib 2 Itu sama dengan Fib 2 Min 1 Ditambah 2 Min 2 Oke Sampai sini Bisa dipahami ya Maka Di dalam sini Nanti akan kita pecah lagi Di dalam sini Akan terpecah lagi Dalam bentuk Interasi Nah berarti Fib Fib Nah kemudian Disini ada Fib 3 Ya Fib 2 Fib 2 Disini berarti Isinya adalah Fib 2 Min 1 Ditambah 2 Min 2 Kemudian disini Ada Fib 3 Itu berarti Eh sorry Fib 2 Itu berarti Disini adalah Sorry 3 Min 1 Itu berapa 1 ya Sorry Fib 3 Min 2 Itu hasilnya 1 Berarti Jika Fib 1 Maka hasilnya Pasti 1 Selesai kan Kemudian Dilanjutkan Fib Ini Fib 3 Min 2 Tadi disini ya Hasilnya Pasti 1 Disini ya Oke Dilanjutkan Yang ini Fib 2 Min 1 Itu 1 Sedangkan Fib 2 Min 2 Itu adalah 0 2 Min 1 Tadi berarti Fib 2 Min 1 Yang satunya Fib 2 Min 2 Adalah 0 Maka Fib 1 Disini Sama Fib 0 Maka hasilnya Apa Hasilnya Tetap 1 Dan ini Juga 1 Maka Yang ini Fib 2 Min 1 Itu 1 Disini Sedangkan Fib 2 Min 2 Itu adalah 1 Juga Sampai disini Bisa dipahami Kenapa Kalau ini 1 Karena Rumusnya Adalah Fib 2 Min 1 Fib 2 Min 1 Berapa tadi 2 Kurangi 1 Adalah 1 Rumusnya Adalah disini Jika X sama Dengan 1 Maka Retten 1 Oke Kemudian Yang ini 2 Min 2 Itu hasilnya Berapa 0 Fib 0 Berarti kan Misalkan kita Memanggil fungsi Fib 0 Maka X nya sama Dengan 0 Juga Retten 1 Maka Ini 1 Ini 1 Ditambah Dengan Fib 3 Min 2 Itu 1 Yang ini Kemudian Fib 2 Min 2 Itu juga 2 Min 2 Itu berapa 0 Berarti Fib 0 Fib 0 Itu juga 1 disini Kemudian Fib 2 Min 1 Itu berarti Fib 1 Fibonansi 1 Berarti Fibonansi 1 Itu hasilnya Berarti Nilai X nya Sudah 1 1 Maka Disini Hasilnya Juga 1 Nah Dari sini Kita bisa Menjumlahkan 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Berarti Ada Nilainya Adalah 5 Oke Mungkin Sedikit Membingungkan Tetapi Ketika Kita Sudah Paham Mau Dikasih Iterasi Berapapun Pasti Kita Paham Untuk Menguraikan Dalam Bentuk Rumus Seperti Ini Oke Yang Belum Paham Nanti Bisa Diulang Ulang Kembali Untuk Videonya Nanti Sampai Dengan Pemahamannya Itu Paham Oke Saya Lanjutkan Nah Disini Dulu Pernah Kita Melakukan Sorting Dulu Pernah Melakukan Tetapi Menggunakan Versi Iteratif Divide Enquirer Strategis Berarti Bagaimana Dengan Versi Rekursif Nah Inilah Contoh Dari Versi Rekursif Kita Menggunakan Atau Memanggil Fungsi Merge Merge Ada Left Dan Right Kemudian Ada Result Sama Dengan Kurung siku Buka Kurung siku Tutup Kemudian Ada I, J Sama Dengan 0,0 While While Jika I Kurang dari Panjang Left Dan J Kurang dari Panjang Right Maka Apa yang dilakukan Maka yang dilakukan adalah If Di sini Jika Left Ke I Kurang dari Right Ke J Maka Resultnya Sama dengan Menambahkan Left Ke I Kemudian I Plus Sama dengan 1 Else Apa Berarti Result Dot Append Itu berarti Menambahkan Menambahkan Nilainya Atau Menulis nilainya Di Right J Kemudian J Plus Sama dengan 1 Oke Di sini berarti Left dan Right Sublistnya Are Order Berarti sudah Di order Kemudian Memindahkan Indicate For Sublist Depending On Which Sublist Hold Next Smalls Element Berarti Berpindah Ke Element Berikutnya Berarti Jika Nilai Dari Sebelah Kiri Itu Lebih Kecil Dari Nilai Sebelah Kanan Maka Kita Pindahkan Left Menjadi Hasil Sama Seperti Kalau Kita Kemarin Menggunakan Intuitive Tadi I I I Sama dengan I Sama dengan I Sama dengan I Sama dengan While While I Kurang dari Line Kurang dari Panjang Left Left Maka Nilai 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 Left Pindah Result Kemudian I Plus Sama dengan 1 Nah ini Kemudian Juga Jika J Yang kurang Dari Panjang Right Berarti Nilai J Yang Pindah Ke Result Kemudian Di J Plus Sama dengan 1 Kemudian Nanti Di Result Return Result Oke Seperti itu Itu kalau kita Menggunakan Recursive Nah Sorry Ini menggunakan Masih belum menggunakan Recursive Nah Sedangkan Kita bisa Menggunakan Fungsi Recursive Apa Misalkan Kita Memanggil Merger Short L Nah Panjang L nya Kurang dari 2 Kemudian Kita Return Nah Else Berarti Kita Panggil Middle Sama dengan Panjang L Garis Miring 2 Artinya Kemarin Kalau Garis Miring 2 Berarti Membagi Nilai Dibagi 2 Dan Nanti Kita Langsung Kita Langsung Apa Dibuat Bilangan Itu Tidak Pecahan Berarti Dibuat Bilangannya Adalah Bulat Atau Komanya Dihilangkan Kemudian Left Sama dengan Merges Short Berarti Memanggil Fungsi Lagi Dimana L Sama dengan Middle Kemudian Yang Right Berarti Merges Short L Sama dengan Middle Nah Kemudian Return Adalah Merges Left Right Nah Ini Kalau kita Menggunakan Pemanggilan Recursif Atau Memanggil Fungsi Dirinya Sendiri Oke Itu Kalau kita Menggunakan Recursif Oke Ini untuk Pertemuan Keduanya Nah Disini kita Menggunakan Referensinya Salah satunya Kita menggunakan Dari Lim Inggriani Diktat Pemrograman Procedural Dan Funksional Informatika Dari Dari Kemudian Jarnay Store 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 Tahun 2014 Dia merupakan Judulnya adalah Programming Principle And Practice Using C++ Second Edition Kemudian Ada Edison Weasley Professional Pendukungnya Ada Dua Ada Introduction To Computer Science And Programming In Python Misalkan Kemudian Ada Introduction To Computer Science And Programming MIT Silahkan Kalian Bisa Mengunjungi Link Tersebut Oke Ini merupakan Teoritis Dari Recursif Analysis Recurrence Atau Recursif Untuk nanti Praktikalnya Nanti akan Saya buatkan Video tersendiri Juga Supaya nanti Kalian Lebih paham Bagaimana Cara Menguraikan Dan bagaimana Cara Membuat Fungsi Recursif Dengan Memanggil Dirinya Sendiri Oke Gitu Dulu dari Saya Untuk Mata Kuliah Teori Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Nanti Kita Bertemu Lagi Di Mata Kuliah Praktikal Atau Di Praktek Sekian Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Terima Tidak Tidak